Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dinda Ika Yuardiani, Masjidwa Program Studi Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama Prokerto Di sini saya akan menyampaikan terkait ekologi administrasi negara Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah ekologi administrasi negara Konsep dasar ekologi administrasi negara Ekologi administrasi negara merupakan serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik Atau kenegaraan yang bertujuan untuk memacakan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan Terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan Bisa dikatakan, di dalam sebuah negara pasti memiliki lingkungan Suatu lingkungan ini mempunyai beberapa aspek Maka dari itu, ekologi administrasi negara ini memilah aspek mana yang relevan bagi suatu sistem administrasi negara di lingkungan tersebut Contohnya, di Indonesia, ekologi manusianya telah terbentuk oleh sikap dan perilaku pemimpin dan masyarakat Yang terbiasa dengan sikap feodal atau paternalistrik, praktek KKN, dan sikap pragmatisme Sistem ideologi Ada dua sistem ideologi di sini yakni ideologi tertutup dan ideologi terbuka Ideologi tertutup biasanya bersifat otoriter atau negara berlaku sebagai penguasa Dan ideologi terbuka biasanya bersifat inklusif atau tidak otoriter Kekuasaannya melegitimasi kekuasaan sekelompok orang Artinya bahwa sistem ini bersifat demokratis dan terbuka Struktur sosial dan sistem administrasi negara Yang pertama ada pembagian struktur sosial yakni ada GemenSelf dan GeselSelf GemenSelf adalah asosiasi sosial di mana individu cenderung ke arah komunitas sosial yang bukan mementingkan keinginan dan kebutuhan mereka pribadi Sedangkan GeselSelf merupakan masyarakat yang memprioritaskan kebutuhan individu daripada asosiasi sosial Kemudian yang kedua ada pengaruh ideologi pada sistem administrasi negara Yakni mempengaruhi yang pertama rekrutmen dan seleksi aparatur Yang kedua kepemimpinan Yang ketiga manajemen organisasi publik Dan yang keempat akuntabilitas pemerintahan Sistem politik dan sistem administrasi negara Yakni ada jenis sistem politik Yang pertama ada otoritarian Yang kedua ada demokrasi Kemudian pengaruh sistem politik pada sistem administrasi negara Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi aparatur Yang kedua kepemimpinan dan pengambilan keputusan kebijakan publik Yang ketiga akuntabilitas pemerintahan Yang keempat penyelenggaraan pelayanan publik Disini saya akan memberikan salah satu contoh pengaruh sistem politik pada sistem administrasi negara Yakni kepemimpinan dan pengambilan keputusan kebijakan publik Yang pertama kepemimpinan dan pengambilan keputusan kebijakan publik yang otoriter Disini saya akan memberi contoh Ada kasus penanaktifan semua ketua RT dan RW Oleh wali kota Muhammad Ram dan pemantau di kota Makassar Kasus ini termasuk ke dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan kebijakan publik yang otoriter Karena kebijakan itu diambil tanpa proses musyawarah warga Keputusan itu diambil diduga karena sejumlah RT dan RW tidak berkolaborasi dengan baik Dalam program Makassar Recover yang diselenggarakan oleh wali kota tersebut Yang kedua saya akan memberikan contoh kepemimpinan dan pengambilan keputusan kebijakan publik secara demokrasi Contohnya yakni pengambilan keputusan pemerintah desa Rempoa terkait pengelolaan sampah Untuk menengani sampah yang menjadi permasalahan lingkungan disikapi oleh kepala desa Rempoa Yakni dengan membentuk badan usaha milik desa atau BUMDES BUMDES ini nantinya akan mengelola sampah dengan membudadayakan magot Dengan contoh permasalahan di atas maka kepala desa Rempoa bisa dibilang menerapkan sistem politik demokrasi Dengan membuat keputusan berdasarkan permasalahan yang ada untuk dapat menangani permasalahan tersebut Kesimpulannya yakni ekologi administrasi negara merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasi Yakni dari segi politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan natural resources Terima kasih Sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih